Tadi ada yang bilang pening ya Oke Number 5 Itu dia apa ininya Itu kan tubinya Ya Dia Potensisnya apa Potensisnya Potensis Potensis Jadi kita ubah kalimatnya Ebook 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 Wash Wash Yes Was being Yes Right We Return By By him Ya benar Oke Nomor 6 itu Dia sama present tense Jadi Jadi Ini objeknya Yes So meal Ya itu adverb of time Meal Is 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 Cook Cook Ya itu bentuk ketiga itu cook Yes Apanya yang beda Apanya yang beda Aku memang Kemarin ada satu disini Meletakkan everyday Ya Kalau misalnya adverb of time Dia tetap Bisa di belakang Atau bisa di depan Jadinya Jadi itu seperti Optional everyday Meal Is cooked By somebody Atau Meal Is cooked By somebody Everyday Tapi biar Biasanya Dia diubah ke depan Jadinya Jadi kita bikin Di depan aja ya Everyday Cook By somebody Ya benar Ini bentuk ketiga dari cook juga Jadi cook Yes Benar Oke Number seven So Dia itu apa Yes Past ten So A Blue shirt Eh bolu A blue shirt Was Apa bentuk ketiga dari Ini were Ini kata pertamanya apa Yes Were Were And Weren Right Benar sekali Weren By By him Right Oke Number Eight Ya What is the Tenses the tense, past tense, so let's change it. English students, what is it, what is it? students were taught by Maria at senior high school. So, number nine. They are building a house, katanya. Ini sama, present, continuous. So, a house, a house, book, house. Apa nih, to be-nya? Is, yes. Yes, benar, is. Ingat, tadi karena dia itu present, continuous, ada ing, jadi harus dipakai. Being. Being. Kata ketiganya apa? Apa? Built. Built. Yes. Being. Built. By? By them. Right. So, the last number. They need past tense. So, let's change. A diamond. A diamond. Necklace. Award. Boat. Boat. By. Her. Right. Jadi sampai sini kira-kira bisa mbak Diulang-ulang aja mbak Nah sekarang kita yang terakhir nih Ini sepertinya yang paling susah ya Ini susah nggak sih Modulnya udah pada nyampe ya mbak? Belum juga ya? Belum ya? Kenapa lama ya? Baru gitu Maksudnya Mas kemarin itu baru nyampe lewat Tapi belum nyampe ke depan kita Yang pertama ini apa? He blah 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 fat but now he is thin Yes So he He used To Kalo to ini nggak bisa di Ini kan bukan kata kerja Jadi kalo bukan kata kerja Kita harus buat kata kerja dulu disini Jadi Be Baru lah dia ini fat But Now He is Thin Enak banget dia ya Dulu gemuk sekarang kurus Oke Iya dia ada sukses Oke the next one I need I need I need Some time To 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 Supaya terbiar Apa To Yes 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 To Get Used To Living In this hometown Eh in this town Oke number Free Kira-kira apa itu jawabannya? Sting Peace Yes Itu sama Seperti nomor satu So Sting Yes Sting Used to Be Dia harus ada be Karena A teacher Ini bukan kata kerja Ya Yes Right Tapi kalau dia kata kerja Dia pakai To Infinitive Namanya To Langsung ke kata kerja Oke So Sting used to be A teacher Nanti bla 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 Disini Oke Number four I'm not I'm not Apa ini? I'm not I'm not Be used to? Kenapa be used to? Karena Karena disini Sudah I am I am itu sama dengan Be Jadi I am Used Used to I am Used to Be disini itu Sama dengan Is Am I Iya Be Yes Now you know So So I'm Not Used to Washing Linen Be Oh By Hand So the last Number She She Will That Terbiasa She Will Get Get Eh kok disini Eh kok disini She Will Get Used To Bla 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 Kira bisa Bisa ya Ada yang ditanya Kan Atau kita Lanjut Mbak Oh Oke 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 Saya Close dulu yang ini Jadi sekarang Mana ya Buka ternyata Maaf Share desktop Udah Udah bisa Lihat desktop Saya gak Udah ya Belum Oke Buka Oke Oke Lihat ơi Terima kasih. 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 Dan yang terakhir adalah, you can use jeran and infinitive as subject. Okay, so what is, kita masuk ke unit yang pertama, itu adalah introduction to infinitive and jeran. So, infinitive, what is infinitive? Infinitive is the basic form of a verb. Dia itu bentuk, itu bentuk dasar kata kerja tanpa mengikatkannya atau mendekatkannya to a particular subject or tense. Jadi, important note di sini adalah, jadi kita tidak boleh menambahkan as, atau es, atau ed, or in to the end. So, you will never ever make that. Okay, jadi contohnya itu, walk, bring, run, jump, read, joke, write, teach, and speak. Oke, jadi, let's take a look. Jadi, let's take a look at our, oh, disini juga kalau infinitive itu kan ada yang to infinitive sama infinitive. Jadi, kalau misalnya infinitive aja, dia yang ini, ini infinitive namanya, run, read, swim, write, bring, discuss, and speak. Jadi, kalau misalnya infinitive yang ada to-nya, ini, to run, to read, to swim, to write, to bring, to discuss, and to speak. Jadi, to infinitive is used in many sentence construction, often expressing the purpose of something or someone's opinion about something. Jadi, biasanya to infinitive ini digunakan dalam bentuk, dalam banyak sentence, banyak bentuk sentence. Dan kadang ini digunakan untuk mengekspresikan, atau untuk memberitahukan apa maksud kita. Bisa kira-kira, mbak? Saya minum dulu bentar ya, mbak. Oh, putus-putus ya? Kenapa ya, kira-kira? Oke. Gak enak didengar ya? Oh, oke-oke. Maaf, Cik. Oke. Eh, yang tadi infinitive itu udah ngerti, mbak. Kayak. Kayak gini dia. Jadi kan kita punya infinitive itu kan basic form. Tapi itu nggak kata kerja. Kita, kadang dia basic form, tapi dia gunanya sebagai noun. Gitu. Jadi, contoh yang... Iya, kata benda. Dia nggak kata kerja kalau yang infinitive ini. Eh, mana dia? Kok lari? Kok lari? Kok lari? Kok lari? Nanti kita datang ke contoh. Tunggu ya. Misalnya, yang kalau misalnya without two, run gini aja kan. Bisa kayak, a work in the morning. Jadi, disini kan dia nggak kata ini. Tapi ini infinitive. Tapi bukan kata kerja. Iya. Dia punya kata dasar. Kata dasar kayak kita punya kata dasar. Misalnya, belajar. Belajar. Belajar kan kata kerja. Tapi kata dasarnya kan ajar, kan? Kayak gitulah kira-kira ini. Kalau di bahasa Inggris. Jadi, dia ini, meskipun dia infinitive, tapi tidak berfungsi sebagai kata kerja. Jadi, bisa misalnya, a work in the morning is apa ya? Kalau pagi-pagi berjalan itu is good for health. kan gini kan? Baik untuk kesehatan. Nah, disini justru yang kata kerjanya itu adalah is. inilah kata kerja. Inilah kata kerja. Tapi, sementara ini, ini adalah noun. meskipun dia infinitive disini, dia noun, bukan kata kerja. Bisa kira-kira, mbak? Belum. Belum ya? Oke, nanti kita bakalan masuk ke infinitive disini lagi. Nanti, banyak lagi contoh-contoh yang bakalan kita pelajari ya. Jadi, disimpan dulu pertanyaannya. Oke? Atau, yes. kalau misalnya to infinitive, ada buku, atau saya catat aja ya, saya catat ini. Kan tadi saya bilang kalau to infinitive itu bisa digunakan nggak cuma di satu tenses. Di berbagai tenses juga bisa digunakan semacam ini. Sekarang ya. The students began to study in the library. Nah, inilah wih inilah satu infinitive dari dari kalimat ini. to study. Yes, to study. Jadi, meskipun dia disini, ini kan kalimat pasten ya, karena begin kan disini, begin. Jadi, meskipun dia begin, begin to study. Tadi kan karena dia ada to disini. Setiap to itu harus disini, di kalimat ini to ini diikuti dengan infinitive. Jadi, inilah infinitive dia. bisa kira-kira, mbak? Oke. ada, mbak? Kadang juga di buku ini enggak benar semua waras aku. iya benar. Tapi nanti kita balik lagi ke situ, biar saya ini dulu. Ada yang pernah mendengar Jiren? So, Jiren Jiren are words that are formed with verbs, but act as noun. Jadi, Jiren disini berfungsi, dia Jiren ini bisa kata kerja, tapi berfungsi sebagai noun juga. art form, berarti dia dibentuk dengan kata kerja, tapi berfungsi sebagai noun. Yes. Dibentuk dengan dengan kata kerja, tapi berfungsi sebagai kata benda. Oke. Jadi, kalau mencari Jiren di sentence itu mudah. Cari aja ini, verb, kata kerja yang ada plus ing-nya, tapi yang digunakan sebagai noun. contohnya ya, swimming in the ocean has been Jiren's passion since she was five years old. Jadi kan, swim di sini kan kata kerjanya sebenarnya swim, ya kan? Cuma dia ada ing-nya di sini, jadi swimming. Tapi dia nggak berfungsi sebagai kata kerja di kalimat ini. Dia cuma sebagai kata benda. Coba dilihat-lihat dulu kalimatnya. Swimming in the ocean has been sharing passion since she was five years old. Dapat dimengerti kira-kira, mbak? jadi dia itu kata kerja yang ada bentuk yang ada ing-nya, tapi nggak jadi kata kerja dia. Jadi kata benda di dalam kalimat. berfungsi 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 Coba lihat yang nomor dua. Let's go dancing at the club tonight. Jadi jiren yang di sini ini, dancing. Dancing ini kan kata dasarnya atau kata kerjanya dance. jadi diplaskan ing itu jadi dancing. Tapi di sini dia nggak jadi kata kerja. Kata kerja di kalimat ini justru ada pada kata go. Jadi dia dancing di sini cuma noun di dalam kalimat. bisa mbak? Ya apa? Saya juga jadi nangis jika saya juga jadi nangis. Saya juga jadi nangis. Saya juga jadi nangis. Saya juga jadi nangis. Tapi kita harus belajar, kan? Nangis. Nangis. satu bagi seluruh ini. That's why. Sebenarnya saya nggak mau ngajar structure dong, mbak? Karena saya bakal mikir ini semua. Tapi, ya. I try my best. Right? I try my best. Oke. So, let's see number three. I have been dreaming of summer all winter alone. home. Jadi dia di sini jirannya yang selamat menikmati. let's see number three. let's see number three. Let's see number three. Terima kasih.